TNI Pastikan Atlet Foli Aprilia Manganang Laki-Laki Mantan Atlet Foli Putri Nasional yang juga berpangkat TNI Sersandua atau Serda Aprilia Manganang dipastikan mengalami pergantian status dari perempuan ke pria. Hal tersebut disampaikan oleh KASAT TNI AD Jendral Andika Perkasa di Jakarta pada Selasa 9 Maret 2021. Aprilia kata Andika sebetulnya sejak lahir memang berjenis kelamin pria. Namun dia mengalami kelainan medis yang disebut hipospadia, yakni kelainan bentuk kelamin yang kerap dialami bayi laki-laki saat dilahirkan. Saat dilahirkan, dia punya kelainan pada sistem reproduksinya, hipospadia, kata Andika di Mabes TNI AD Jalan Veteran Jakarta Pusat. Saat dilahirkan, keluarga dan para medis yang menangani Aprilia tak begitu paham dengan jenis kelamin ini. Saat itu Aprilia pun dinyatakan sebagai perempuan, lantaran alat kelamin yang dimilikinya memang sedikit berbeda. Andika menyebut kelainan yang dialami Aprilia pun baru diketahui baru-baru ini, tepatnya pada 3 Februari lalu, saat pihaknya sengaja memanggil Aprilia untuk menjalani pemeriksaan medis di RSPAD Gaton Suproto. Setelah hasil rekam medis, diketahui hormon testosteron Aprilia lebih tinggi. Tak hanya itu, di dalam organ dalamnya pun tak ada organ tubuh yang mestinya dimiliki perempuan. Maka dipastikan Aprilia memang berjenis kelamin laki-laki. Namun, lantaran kurang pengetahuan saat dilahirkan, orang tua dan para medis di kampung Aprilia memutuskan salah satu prajuritnya yang juga atlet bola foli ini sebagai perempuan. Sebetulnya, kelainan pada sistem reproduksi ini cukup sering terjadi. Jadi, bahkan, menempati peringkat kedua dari jumlah kasus yang biasa terjadi untuk kelahiran bayi laki-laki, kata Andika. Menurut data, di setiap bayi laki-laki yang lahir, ada satu yang mengalami kelainan, atau empat orang setiap seribu kelahiran bayi laki-laki, jelas dia. Setelah hasil rekam medis keluar dan dijelaskan secara rinci kepada Aprilia, Andika mengaku menawarkan anak buahnya itu untuk menjalani operasi correction surgery di RS BAD Gantot Soekroto. Aprilia pun, kata dia, menerima hasil pemeriksaan medis tersebut, bahkan menyetujui untuk melakukan operasi perbaikan. Jadi, saya konsultasi, tawarkan apa yang bisa kami bantu untuk dia. Akhirnya, Sersan Manganang menerimanya dengan excited. Ini yang ditunggu-tunggu. Saya hadirkan tim RS BAD, kemudian lakukan pemeriksaan lengkap dengan menggunakan seluruh fasilitas kesehatan kami, katanya. Terima kasih telah menonton!